. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa mengatakan, TNI tidak bisa sembarangan dalam menghadapi kelompok kriminal bersenjata atau Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka. Enggak bisa menghadapi mereka itu dengan senjata yang gede, kata Andika dalam acara gaspolkompas.com, Jumat, 11 Agustus 2023. Pertama, kata Andika, KKB atau TPNPB OPM masih termasuk warga negara Indonesia. Kedua, mereka tidak selalu membawa senjata. Apabila KKB atau OPM tidak membawa senjata, TNI tidak bisa melakukan tindakan tegas dan terukur yang berakibat fatal. Kita harus punya alasanlah, bertindak apapun kita harus punya alasan yang kuat, tutur Andika. Andika menyebutkan, tantangan TNI adalah mengantisipasi agar KKB tidak meluas. Di sisi lain, TNI juga harus menggunakan cara yang benar. Bagaimana kita mulai menghadapi agar tidak meluas, keganasan mereka, kebrutalan mereka. Tapi, di sisi lain, tanpa kita menggunakan cara yang salah, ujar Andika. Kalau cara kita berlebihan sehingga menimbulkan korban, yaitu juga akan membuat masalah baru, ucap Andika. Andika mengatakan, TNI harus hadir di Papua untuk memberikan kesan kepada masyarakat bahwa TNI itu membantu. Justru kita harus memberikan kesan kepada masyarakat mayoritas di sana bahwa kita ini ada di situ justru untuk membantu supaya ada sekolah baru, ada jalan baru, ada pasar baru, kata Andika. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!